Motor untuk sekolah dasar di Garut Ada solusinya gitu ya Dan yang paling bikin kita pusing semua Ini pelajaran informatika mau pulang Tahun berapa mbak? 2030 atau 2040? Kalau dikasih pengennya kalau bisa pulang ya kan? Insan yuk Kita punya waktu berapa detik buat nyiapin Bayangin kita harus bikin 200 ribu guru tambahan Belum 45 ribu guru yang ada harus diupgrade Mulainya semacam depan Insan loh urusannya Asal ini gak gampang urusannya Jadi asal temen-temen semua sadar Ini ceritanya seru nih ceritanya Oke sekarang terusin Next Saya pengen usul si kurikulumnya fokus pada 3 hal Tapi nanti fokusnya akan beda-beda Untuk SD, 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 SMA fokusnya gak berlain-lainan Tapi 3 hal yang penting Yang pertama skill Selama ini mungkin bukan skill Skill misalnya cara pake word Cara pake excel Itu kan skill ya Terus fondasi pengetahuan Fondasi pengetahuan adalah yang tadi pagi Pak Hidra cerita Komodosional TG itu fondasi Yang paling dasar yang harus kita kawasai Dan kita semua gak kawasai Republik ini yang kalau itu Pusing kan Dia harus di cloning otaknya ke kita semua Terus Yang ketiga adalah Saya pengennya bagaimana menarik Anak-anak siswa-siswa Republik Indonesia ini Tertarik pada dunia teknologi dan sebagainya Jadi 3 hal itu Mudah-mudahan teman-teman guru bisa Bisa sampai menguasai 3 hal ini Coba kita break down Kita lihat lebih dalam lagi ya Coba next lagi Kalau skill yang kita tahu Yang waktu jaman dulu Office Terus misalnya Design graphics Itu kita udah tahu semua Itu udah kata Mungkin yang agak kurang Yang perlu kita masukkan adalah Bagaimana kita aman berinternet Masalah coax lah Masalah apa Karena presidennya kan musik kepala nih Gara-gara puasa dan sebagainya Dan itu kita bisa masukkan dalam berikulum Sebenarnya bagaimana kita aman berinternet Bagaimana kita cara pakai media sosial yang baik Bagaimana cara kita berbicara di media sosial Bagaimana di Instagram dan sebagainya Kasusnya banyak Kasus yang paling koror waktu itu Murid sekolah dasar di Surabaya Pakai Facebook Padahal diberhasilkan Facebook kan gak boleh Anak SD harus 17 tahun ke atas kan yang pakai Facebook Anak SD makai Facebook Orang tuanya kagak peduli Anaknya pakai Facebook Udah gitu Ini saya kasih tau ceritanya ya Udah gitu Ada orang yang Kan anak-anak bikin grup di Facebook Ya masuk ke grup itu Orang itu Pura-pura jadi dokter Terus bilang sama anak-anak itu Anak-anak itu kan langsung curcol Dia bilang saya dokter bisa Berarti lah kalau ada masalah segala macam Nah gue langsung nanya